Intro Untuk menilai kenyataan Kerja dan Kualitas Lembaga Pelatihan Kerja di LPK Bayu Utama Gunung Gidul Tim Akreditasi LPK adakan penilaian akreditasi Jumat 27 Agustus 2021 Tim Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja saat di LPK Bayu Utama Gunung Gidul menilai program kegiatan setir mengemudi yang sudah dilaksanakan Dari kedelapan standar pelaksanaan program kegiatan LPK Bayu Utama Gunung Gidul termasuk bagus dan luar biasa Kedelapan standar pelaksanaan yang dinilai diantaranya adalah Standar Proses Pelatihan Standar Kurikulum Silabus atau RPP Standar Bahan Pelatihan Standar Assessment Selama Pelatihan Standar Sumber Daya Manusia saat Pelatihan Standar Sarana dan Prasarana Standar Operasional Pelaksanaan Lembaga Standar Keuangan Lembaga Untuk kita kan dari komitasi memang menilai LPK itu bagaimana memproses bagaimana mengadakan pelatihan proses untuk pelatihan Nah kalau kita mempunyai 8 standar untuk menilai prosesnya itu atau untuk memfoto prosesnya Ini ada standar program pelatihannya Standar 1 Kemudian standar 2 itu Perikulumnya Silabusnya RPP-nya atau lesson plan Kemudian standar 3 itu Bahan Pelatihan atau Modul Pelatihan Modul 4 atau standar 4 itu untuk penilaiannya atau assessmentnya kemudian standar 5 untuk SDM-nya Standar 6 Kita lihat Sarana Prasarana Pendukung Pelatihan Kemudian standar 2-nya SOP atau standar Operation Procedure-nya atau pengelolaan lembaga-nya seperti apa Kemudian standar 8 Keuangan Kalau semua dari standar 1 sampai standar 8 itu bagus maka proses pelatihan itu bagus Jadi orang atau peserta atau salon peserta yang masuk ke bayi utama dengan proses yang bagus nanti diharapan keluarnya itu mempunyai 3 skill yaitu di pengetahuan di ketampilan dan di sikapnya Dari 8 standar itu standar 1 sampai standar 8 yang tadi kita sarankan untuk revisi ada standar 2 standar 2 yaitu standar Kurikulum Silabus dan RPP-nya ya tidak banyak ya meskipun ya itu hanya untuk penyesuaian jamnya saja jamnya nanti dijadikan 45 menit per 1 jam pelajaran kualitas gunung kitul termasuk maju untuk di bayi utama ini ya bahkan bayi utama itu tingkatannya bukan hanya di gunung kitul atau di DIY tapi sudah nasional itu ada beberapa bukti yang nanti bisa ditanyakan oleh ditanyakan ke pengelola RPK-nya yaitu Bu Sumar hari ini adalah rangkaian dari akreditasi jadi visitasi akreditasi jadi 2 minggu sebelumnya sudah ada penilaian berupa penilaian berkas dokumen namanya disaksesmen hari ini adalah yang visitasi untuk lokasinya di bayi utama Alhamdulillah dari 8 standar tersebut bayi utama tergolong sudah memenuhi persyaratan sehingga harapan kami memang akreditasi ini tinggal melegalkan saja artinya dari 8 standar itu semua sudah kami lakukan di bayi utama kalau yang tahun kemarin kan memang beda program pelatihan ya jadi kalau tahun kemarin kami yang diakreditasi untuk program teknik sepeda motornya nah sama artinya sama itu dari 8 standar itu sudah terpenuhi dan bahkan menjadi unggulan karena di bayi utama juga merupakan salah satu tempat puji kompetensi nah itu menjadi nilai plusnya kami memiliki harapan besar bahwa hasil hari ini menjadi rekomendasi dari KA untuk bisa melegalkan kami bisa terakreditasi dan menerima sertifikat akreditasi yang berlaku selama 5 tahun nah itu akan menjadi nilai tambah bagi kami dalam hal pelayanan kepada masyarakat bahwa ini lembaga yang memang sudah betul-betul untuk menyelenggarakan pelatihan khususnya di mengemudi mobil atau setir mobil imawan 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 umat tarif mengabarkan dari Kapani Won Wonosari Kabupaten Gunung Gitul untuk Gunung Gitul TV Terima kasih